Halo Sobat Rai, kembali lagi di Youtube Raihan Channel Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba unboxing sebuah barang alat rumah tangga yang tentunya akan berguna bagi Anda Karena ini unboxingnya tengah malam, jadi saya tak mau berlama-lama, langsung saja kita buka Oh iya, paketnya dikirim dari Jakarta ya Oke, langsung saja kita buka paketnya Biar nanti saya tidurnya tidak kemaleman Oke, paketnya sudah terbuka dan disini ada gambar barangnya ya Bisa dilihat, disitu juga ada tulisan healthy spray mop Sebentar ya, kelihatan Healthy spray mop Oke, kita buka isinya Untuk harganya itu rata-rata 100 ribuan Saya sendiri dapat harga di bawah 100 ribu Nanti saya kasih tahu deh saya belinya di mana, jadi ikuti video ini Pertama kita dapat gagang seperti ini Ada pegasnya, disini juga ada cantelan Oke, selanjutnya Kemudian disini ada botol dan gagangnya pasti ya Sudah nempel Tapi nanti perlu dirakit lagi Karena di dalamnya ada sesuatu itu Oke, selanjutnya Dan ini adalah bagian paling bawah Sebuah pel Nanti kita rakit Kemudian di dalamnya kayaknya masih ada lagi Ternyata cuma sikat Oke, sudah kosong ya Oke, kita sisikan boknya Oke, saatnya kita merakit pel Saya akan coba lepas dulu botolnya Sebentar, saya belum pernah ini Oke, ini tinggal ditarik saja Dan di dalam sini ada lubang Yang akan dipasangkan di botol sini Tapi di dalam botol ini ada sesuatu Saya keluarkan dulu Di dalam botol ini saya mendapati 3 benda Seperti yang Anda lihat disini Kelihatan ya Ada kayak pen Lalu ada per Kemudian ada lubangnya Sepertinya ini kayak Klep ya Klep untuk botol Agar nanti airnya tidak keluar Untuk pemasangannya Kemungkinan seperti ini Saya nanti pelajari dulu ya Karena saya belum tahu Yang pasti nanti bakal dipasang Ditutup botol seperti ini Tapi nanti seperti apa Saya baca-baca dulu Panduannya kalau ada Kita tinggalkan dulu tutup botol ini Selanjutnya saya mau pasang gagangnya Ini saya mau rakit Di gagang yang bagian bawah Oh iya untuk pemasangan gagang Jangan sampai salah ya Lihat perhatikan ini Disini ada lubang Di bagian tongkatnya Saya lepas dulu Oke disitu ada lubang Lalu disitu ada pengait Kita pasang hingga bunyi klik Kalau sudah Kita lanjutkan Untuk mengecek pegasnya Oke bagian batang pel Sudah terpasang rapi Kemudian kita lanjutkan Untuk memasang klepnya tadi Sebenarnya saya masih bingung Bagaimana cara pasang klep ini Saya perhatikan dulu ini ya Sebentar mungkin di boxnya ada petunjuk Saya baca-baca dulu Di boxnya ada petunjuk perakitan Tapi tidak ada petunjuk perakitan klep ini Jadi disini saya mau coba-coba aja Semoga tidak salah pasang ya Sepertinya Pemasangannya seperti ini Ya ini ketemu ini ya Sebentar saya perlihatkan di kamera Lihat seperti ini Saya lepas lagi ya Biar enak Eh mencotot Jatuh di mana tadi Oke Ketemu ya ini Saya ulang lagi Untuk barangnya itu seperti ini Kita pasang pernya di pennya Kemudian ini kebalik Kita masukkan ke lubang seperti ini Kelihatan ya Sebentar saya fokuskan Oke kelihatan Kita masukkan ke lubangnya seperti ini Kita tekan saja Bagian pennya di bagian dalam Kemudian kita tekan ke tutupnya Oke sudah masuk Tekan sampai mentok Oke kalau sudah dirasa cukup Sudah aja Jangan terlalu dipaksakan ya Kemudian Coba kita pasang Di bagian sini Sepertinya akan lebih mudah Jika kita pasang dulu Di botolnya seperti ini Lalu baru kita masukkan ke dalam Oh ya Untuk botolnya Jangan sampai kebalik ya Untuk pemasangan botol Cukup mudah Tinggal kita tekan Sampai mentok Saya perhatikan dulu Tadi klepnya Masuk apa tidak Tidak kelihatan Soalnya dari sini Sepertinya Sudah tepat Nanti kalau salah Ya kita ulang lagi ya Selanjutnya disini saya dapat sikat Sikat ini untuk membersihkan Bagian pelnya Bagian bawah pel Seperti ini Kalau-kalau pelnya kotor Kena rambut Atau kena apa Kita pasang dulu Biar enak Ini tinggal kita tekan Ke capitnya Sebentar ini agak keras ya Jadi saya mau tekan Lebih kuat lagi Oke Tekan lebih kuat Dan Masuk Oke Sudah kepasang Oh iya sebelum pasang Pastikan jangan sampai terbalik ya Nah seperti ini Bagian depan Lalu ini juga bisa dilepas Seperti ini Kita tinggal tarik saja Jika kotor Kita tinggal cuci Lalu kita sikat Seperti ini Oh iya Untuk bagian atasnya itu Terbuat dari Kayak busa ya Lalu di bagian bawahnya Itu kayak handuk Kain handuk Lalu Disini bisa direkatkan Di bagian bawah pel Ini kayak ada gerigi Kita tinggal tempelkan Nanti Dia akan merekat Oke Sangat mudah sekali Selanjutnya Agar sikatnya tidak hilang Kita bisa pasang Di bagian Tongkatnya Seperti ini Bisa dipasang di atas Di tengah Atau di bawah Kita tinggal tekan saja Dia akan nempel Lihat Kita tekan Tek Nah dia akan menempel Seperti ini Oke untuk proses perakitan Sudah selesai Saya akan coba Buat ngepel-ngepel Ini juga bisa kita Belok-belokan Pastinya nyaman Buat ngepel Oh iya Untuk menyemprot Kita tinggal tarik pegasnya Seperti ini Sambil kita Dorong-dorong Kita lap-lapkan Ke lantai ya Oke Nanti saya akan Coba isi Botolnya Dengan air Buat simulasi saja Disini saya lepas dulu Untuk saya isi air Bentar ya Saya ambil air dulu Oke botol Sudah saya isi air Sedikit saja ya Buat percobaan Langsung saja Kita pasang Ke pelnya Kita tinggal tekan Seperti tadi Pemasangannya Kalau sudah Kita coba Semprotkan Nanti airnya Bakal lewat Lubang bawah ini Saya coba semprot Kelihatan tidak Oke sudah nyemprot Sepertinya tidak kelihatan Saya ambil tisu saja Biar kelihatan nanti ya Ini adalah tisu kering Saya pasang di lantai Biar nanti kelihatan Besarnya ya Oke Kelihatan ya Di kamera Sekarang saya Sekarang saya mau semprot Sekarang saya mau semprot Untuk airnya sendiri Keluarnya itu semprotannya merata Jadi tidak Salmuncerat Oh iya ini sudah saya semprot Lalu saya mau kasih lihat ke kamera Tisunya sudah basah Oke Basahnya itu merata Kelihatan ya di kamera Saya bersihkan dulu Sisa-sisa airnya Biar tidak licin Nanti kepleset Kalau diinjak Oke selesai Kemudian apa lagi ya Oh iya Saya ulang lagi ya Cara menggunakan alat pel semprot ini Pertama kita isi dulu Botonya dengan air sabun pel ya Kemudian kita tinggal Arahkan ke tempat Atau ke lantai yang ingin kita pel Kita tinggal tarik pegasnya Agar sabunnya keluar Kalau sudah disemprot Tinggal kita pel Sangat mudah sekali bukan Kamu pasti tertarik Untuk membeli pel ini Jika kamu ingin membeli pel ini Bisa anda beli Di situs online Seperti Shopee Lajada Bukalapa Tokopedia Dan situs online lainnya Banyak kok yang jual Saya sendiri Itu belinya di Shopee Linknya ada di deskripsi ya Oh iya Ini saya mau lepas dulu Biar nanti kelihatan Lubangnya Tadi belum kelihatan ya Lihat Disana ada lubang Lalu disini Klapnya menutup Jadi airnya tidak tumpah Saat kita masukkan Klapnya itu terdorong Jadi airnya bisa keluar Melalui selang dalam Saat penyemprotan Ini alat pelnya Jika dilihat dari dekat Disini ada batang Dan ada sikatnya tadi Lalu di paling atas Itu ada Pegasnya Buat penyemprotan ya Lalu di bagian bawahnya Ini ada busa Saat kita angkat-angkat Jadi lebih mudah Atau lebih enak Dipegang Mungkin hanya itu saja ya Pel sudah siap digunakan Oh iya Jika kamu menyukai video ini Jangan lupa Klik tombol like Yang ada di bawah video ini Kemudian Klik juga Tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Lalu klik juga Tombol loncengnya Untuk mendapatkan Info terbaru Dari YouTube Rehan Channel Sampai jumpa Di YouTube Rehan Channel Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax